Diambil seorang warga ini memperlihatkan seekor tikus berkeliaran di salah satu etalase daging dan makanan siap saji di sebuah mal di Bandar Lampung. Video tikus di etalase mal ini pun sudah ngebar luas di media sosial. Setelah video tersebut beredar, Rabu Siang Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung langsung mengadakan pemeriksaan di sualayan bersangkutan. Pihak Dinas Ketahanan Pangan langsung meminta pihak manajemen mal untuk memeriksa bagian etalase yang pada video terdapat tikus tersebut. Akhirnya ditemukan seekor tikus yang sudah mati karena dijerat oleh pihak mal. Dampak kejadian ini pihak Dinas akan memanggil pihak mal dan pihak ketiga yang sudah bekerja sama dalam penanganan pemberantasan hama. Pangan, jaga kebersihan lingkungan, cek rutin keadaan Pak di sekitarnya. Karena kalau kita lengah, ini yang akan terjadi lagi. Jadi kami dari pemerintah daerah bermohon lindungi masyarakat Lampung-Kemunya, kota Bandar Lampung khususnya jangan sampai memakan makanan yang tidak layak untuk dimakan, terkompaminasi dengan bahan-bahan yang tidak layak. Sementara pihak mau meminta maaf dan berjanji bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali demi menjaga kualitas makanan yang dijual pada konsumen. Pada umumnya pihak mal sebenarnya sudah menggunakan pihak rekanan. Dalam pelaksanaan pencegahan hama tikus, lalat, kecowa, semut, dan nyamuk. Kelalaian kerja seperti ini akhirnya dinilai berdampak pada kerugian pemilik pihak mal. Setelah peristiwa ini, konsumen diharapkan juga lebih waspada memilih lokasi jajanan makanan di luar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. MOU Kami melihat kemana.